Beralih ke Bursa Asia Pemirsa di mana saham Asia stabil di zona hijau pada perdagangan Senin ini seiring serangkaian rilis laporan keuangan emiten USA yang luar biasa di mana MSCI Asia Pacific Index yang tidak termasuk dengan bursa saham Jepang melaju naik 1,16% Sepanjang pekan lalu saham Asia kurang baik seiring dengan sentimen kebijakan keras China pada sektor teknologi dan pendidikan yang memukul pasar regional sementara penyebaran varian Delta virus Corona di regional menekan pertumbuhan Indeks manufaktur China periode Juli ke level 50,3 lebih rendah dari perkiraan naik ke posisi 51,1 Nikkei Jepang dibuka melemah 0,26% di level 27.209 Dan ada pun Indeks Kospi Korea dibuka menguat 0,18% di level 3.228 Sementara data terakhir Straight Times Index Singapore ditutup melemah 0,18% di level 3.161 dan Hang Seng Hong Kong menguat 1,06% di level 26.355 Beralih ke Indeks harga saham gabungan pemirsa penguatan bertahan sampai akhir perdagangan hari Senin di mana IHSG solid berada pada posisi 6.096 setelah menanjak naik 0,44% atau 26 poin in Juli ke mul APP ko ko mo 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 mo